Calon Presiden Prabowo Subianto mendapat ucapan selamat dari Presiden Tiongkok, 11 Jinpi. Presiden Jinping mengucapkan selamat karena Prabowo memenangi pemilihan Presiden tahun 2024. Presiden Jinping mengatakan, Tiongkok dan Indonesia memiliki sejarah baik dalam upaya mempercepat perkembangan hubungan bilateral. Pria yang akrab di Sapa 11 itu berharap hubungan kedua negara tetap terjaga baik selama Prabowo resmi menjabat Presiden R.A. dalam suratnya. Presiden Jinpi juga berharap Prabowo dapat membawa ke Makmura untuk rakyat Indonesia. Sebelumnya, Prabowo juga sudah mendapat ucapan selamat dari Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Antony J. Blinken. Dengan terpilihnya Prabowo, Blinken berharap kerjasama bilateral akan terus terjalin dengan baik.